Al-Fatihah 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 Allah SWT berfirman Al-Fatihah 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 Dengan anak parna di masa jahiliah Itu sama dengan ilmu primbon saat ini Jadi kalau masih memakai hitung-hitung hari Seperti itu untuk lakukan hajatan Kok hajatannya pas wong kerja Pas lagi sibuk-sibuk Wah ternyata hasil hitung-hitung Maka kalau ini masih dipakai Berarti ada jahiliah Itu masih ada di tengah-tengah kita Nasib itu bukan dihitung dengan itu Jodoh juga bukan dihitung dengan itu Mau pakai ruwat-ruwat juga gak perlu Karena yang tentukan nasib kita Takdir kita itu adalah Allah SWT Dengan pakai hitung-hitungan Kalau Allah takdirkan memang gak baik ya gak baik Walaupun dengan hasil hitungannya bagus Mau pakai ruwat-ruwat juga kalau Allah takdirkan Tetap ada musibah Maka musibah itu akan turun Musibah itu datang Itu karena sebab dosa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian Dan Allah memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak Jadi musibah itu datang gara-gara kita sendiri Bukan karena tadi nasibnya jelek Bukan karena tadi hitungannya kurang bagus Bukan karena tadi hasil hitungan wetonnya itu gak pas Semua yang tentukan tadi Takdir baik Takdir buruk Itu adalah Allah SWT Imani ini dengan baik Maka nasib kita juga Allah akan mudahkan Maka di dalam suatu doa Nabi SAW itu pernah berdoa Allahumma ya Allah jadikanlah takdirku Seluruhnya itu dalam keadaan baik Artinya Kita takdirnya itu mau Kita rasa baik ataupun rasa jelek Mudah-mudahan nanti ujung-ujungnya juga semuanya itu baik Maka takdir tadi perlu diimani Perlu diterima Sifat orang muslim itu mengimani Takdir Allah SWT Atau yang dikenal oleh kita dengan beriman Pada kodok dan kodar Allah SWT Jadi tugas kita seperti itu Jadi jangan seperti tingkah laku orang jahiliah Yang ingin urusannya itu lancar Pakai undi nasib Dulu pakai azlam Dulu pakai anak panah Kalau dapat nasibnya itu baik Oh dia jalan Kalau dia undi itu nasibnya jelek Dia gak mau jalan Mirip seperti saat ini Jenengan hitung-hitung hari Baik Sampai undang-undang pawang juga Atau orang-orang pintar Untuk hajatannya itu mudah Ingat Allah yang tentukan nasib kita semuanya Takdir itu juga Allah yang tentukan Sehingga tawakal kita itu hanya Pada Allah SWT Orang yang tawakal penuh pada Allah Kata Allah SWT Yang bertawakal pada Allah Allah yang nantinya akan memberikan kecukupan Kalau masih percaya-percaya seperti tadi Jenengan sudah punya sifat jahiliyah Jatuh juga dalam perbuatan syirik Diperbaiki Wang muslim Yang muslim itu muslim tenanan Akidahnya harus kuat Imannya harus kuat Tawakalnya itu harus penuh pada Allah SWT Jangan campur-campur lagi Dengan pemahaman-pemahaman jahiliyah Terutama simbah-simbah Ini masih turun-temurun Seperti terus Diperbaiki Sesuara hitung-hitung Dinomeneh Lakukan hajatan Pokoknya pas libur Mau bikin mantenan Mau bikin hajatan besar Pokoknya orang muda untung datang Kita lakukan seperti itu Taham gak? Allah yang tentukan semuanya Terus banyak-banyak doa Mugi-mugi Setiap urusannya Itu lancar Termasuk melakukan hajatan-hajatan besar Semacam tadi Gih nikumawan Untuk pembahasan kita Malam hari ini Ayat ini belum selesai Insya Allah kita akan kaji Pada kesempatan Besok subuh Subuh nikuh hadir Koyotarwe Ya Olah orang malah Subuh ini sepit terus loh Gursa safra musaf Gih Ini jamaah ini Dengan dia Harus penuh besok Seperti ini juga Oralasan Uwis ngantuk Ya sahurnya diundur Gih Sahurnya jam papat Insya Allah Kalau sahurnya makin diundur Makin muda Subuh Subuh ini pasti tepat Waktu Namun kalau jenengkan Sahurnya jam telur Ya wis Bar sahur langsung apa Iya turuh Nanti gawai-gawai alasan menih Wah aku Wis saya Ya iya Wis gawai-gawai masalah terus Wis ngerti Bar jam telur Ini sahur Terus langsung turuh Ya mendingnya jam papat Paham ini Nanti diubah Ya saya Bar sahur Ini orang turuh Nanti subuh Sampai Azan subuh Datang ke masjid Jamaah subuh itu harus sama dengan Jamaah sholat Tarwe Paham ini Makin Jamaah subuh itu Kalau sudah sama Seperti Jamaah sholat Jumat Sebentar lagi datang Kiamat Sebentar lagi datang apa Kiamat Ya berarti umatnya Wis maju Setelah itu langsung datang Kiamat Kalau alasan-alasan terus Wah aku ini Arab negara Aku ini wis saya Ya sabandino saya terus Kapan orang saya coba Kapan waktu orang saya Engkau orang saya Ini pas mati Neng kuburan Iki wis orang saya Meneh loh Wis rampung Orang ada sholat Orang ada puasa Orang golek pakan Ya wis Wis selesai Wis rampung Pingin istirahat nanti Besok di Kuburan Sekarang itu Gak ada waktu istirahat Jadi kan tambah amal terus Tambah Amal terus Orang gaya-gaya alasan Wah aku ini ngarit Ngarit iso Pitung kilo Walung kilo Tekan gesing Dikon melaku Tekan mesjid Orang tekan sekilo Malesnya Bukan main Innalillahi wa inna ilahi Raji'un Ya Soal subuh ini penuh Kebak Koyong ini loh Ya Yang malas-malas Dikon Tekan yang mesjid ya Pokoknya harus sama dengan ini Ya Itu saja Kita cukupkan Tutup kalian doa Kaparatul Majelis Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jika Terima kasih telah menonton